disarankan menonton sampai habis karena keseluruhan video ini terletak pada bagian tengah dan akhir video halo sob balik lagi di channel share info nah kali ini share info mau ngajakin kalian untuk bernostalgia dulu nih bentar eh tapi bukan untuk ngomongin masa lalu kalian yang pahit ya melainkan untuk membahas motor-motor klasik apa aja sih yang masih eksis hingga saat ini berikut adalah enam motor legendaris yang sampai sekarang masih tetap eksis di Indonesia menurut share info nah daripada berlama-lama yuk langsung aja kita simak beritanya tetet tapi tunggu dulu sebelum lanjut lebih dalam share info cuma mau ngingetin nih sama kalian sob jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update berita terbaru dari share info oke lanjut yang pertama Honda C70 Honda C70 adalah salah satu jenis motor bebek keluaran pabrik asal Jepang yang mulai diproduksi tahun 1971 motor ini juga tercatat sebagai motor bebek yang paling banyak diproduksi di dunia buktinya pada tahun 2014 lalu motor ini sudah diproduksi lebih dari 87 juta unit yang terbesar di seluruh dunia di Jakarta motor bebek ini diberi julukan Honda pitung julukan tersebut merupakan sebuah pelesetan dari bahasa Jawa yaitu pitung puluh yang artinya ialah 70 sebenarnya ada banyak varian Honda C series lainnya seperti C50 C80 C90 C100 C100 C100IX dan C125 tapi yang paling populer di Indonesia adalah jenis C70 harga jual motor bebek Honda C70 ini juga terbilang yang masih tinggi yaitu sekitar 8 juta sampai 15 jutaan tergantung dari kondisinya yang kedua Vespa Vespa adalah merek sepeda motor jenis skuter keluaran Piaggio yang berasal dari Italia motor ini pertama kali diproduksi pada tahun 1946 Vespa merupakan salah satu jenis motor yang memiliki jenis mesin watak atau dua langkah motor ini juga masuk dalam daftar motor tua yang kepopularitasannya tidak lekang oleh waktu buktinya di Indonesia sendiri masih banyak terdapat komunitas Vespa yang masih eksis hingga saat ini yang ketiga Astrea Grand Astrea Grand merupakan salah satu jenis motor bebek racikan dari pabrikan asal Jepang yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Honda motor yang dirilis tahun 1991 ini berhasil menyandang julukan sebagai motor sejuta umat karena motor ini memiliki mesin yang tangguh kuat irit dan harga yang berjangkau motor bebek tangguh ini mengusung mesin satu silinder SAOC berpublikasi 858,8 cc konfigurasi tersebut menghasilkan daya maksimum sebesar 7,3 deks dan torsi yang mencapai 7,55 nm tak hanya itu mesin ini juga didukung dengan adanya karburator keihin 16 mm dengan sistem transmisi manual yang memiliki empat tahap percepatan yang keempat Shogun Shogun merupakan salah satu jenis motor bebek produk keluaran dari perusahaan yang bernama Suzuki Shogun mempunyai arti jeneral menurut bahasa Jepang motor ini pertama kali rilis di Indonesia tahun 1996 yang sering disebut Sokubo ada salah satu part dari motor ini yang terap menjadi incaran oleh para pencipta otomotif yaitu kapasitor discharge ignition atau yang lebih dikenal dengan nama CDI yang kelima F1 ZR F1 ZR merupakan jenis sepeda motor bebek dengan mesin dua stak yang diproduksi oleh Yamaha motor Indonesia dari tahun 1992 sampai tahun 2004 F1 ZR sendiri merupakan kepanjangan dari motor Yamaha Force One untuk model pertama dari Yamaha F1 ZR mulai diperkenalkan pada tahun 1992 dengan sistem rem masih menggunakan trombol dan motor F1 ZR ini merupakan jenis motor bebek pertama yang menggunakan jenis mesin YPCS atau Yamaha Performance Cooling System motor ini juga sering dijadikan motor modifikasi untuk balap drag atau road race sekalipun yang keenam Yamaha RX King RX King atau sering disebut motor ada jalanan merupakan jenis sepeda motor yang diproduksi oleh Yamaha pada tahun 1980 motor Yamaha RX King ini dibekali spesifikasi mesin berkapasitas 135 cc dengan tipe mesin dual tank yang menggunakan volume silinder 132 cc dan menggunakan sistem pemilik air full dengan perbandingan kompresi 6,9 banding 1 dan disertai karburator PM26x1 Mi Kuni dengan mesin tersebut membuat motor ini dapat mengaju dengan cepat di jalan raya karena hal tersebut hingga saat ini banyak orang masih kepincut untuk memilikinya termasuk saya sendiri itulah beberapa motor legendaris yang masih tetap eksis di Indonesia menurut share info terimakasih untuk kalian yang udah nyempetin waktu untuk mampir ke channel ini semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin oke saya pamit undur diri mohon maaf bila ada kekurangan see you next time the next video bye bye